Kalau kita berpikir cuplik, melangkah sedikit haram, ke sini beda, ke depan sedikit keluar dari ajaran Rasul. Kok seperti pernah ketemu Rasulullah saja? Hadis Rasul itu dipilah-pilah oleh manusia. Dikatakan hadis yang utuh itu, Hadis Rasul SAW yang diterakkan di dalam Al-Quran. Gakala Rasulullah, fil-Quranil Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel One's Official. Oke teman-teman, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tidak kurang suatu apapun dan tentunya semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di kesempatan kali ini saya akan membahas kembali Pondok Pesantren Az-Zaitun. Dimana kemarin kita sudah menonton, sudah menyaksikan ada seorang santri Pondok Pesantren Az-Zaitun. Yang sedang berkhutbah, yang sedang membacakan khutbah di mimbar. Akan tetapi, disana ada sebuah kesalahan. Dimana si khutib tersebut, santri tersebut, Membaca kola Rasulullah SAW di Al-Quranil Karim. Lebih jelasnya, kita simak dulu videonya guys. Kala Rasulullah SAW di Al-Quranil Karim. Kala Rasulullah SAW di Al-Quranil Karim. Auzubillahiminasyaitonirrojim. Inna Allah la yugairu maa bikawmin. Hatta yugairu maa bianfusihim. Sodaqallahul azim. Nah itu guys videonya. Jadi yang artinya, Kala Rasulullah SAW di Al-Quranil Karim. Artinya, Rasulullah SAW telah bersabda di dalam Al-Quran yang mulia. Nah tentu ini kesalahan yang sangat fatal. Karena semua ayat-ayat di dalam Al-Quran, Itu bukan sabda Rasulullah. Melainkan itu adalah firman Allah SWT. Tanpa ada satu ayat pun Rasulullah SAW ikut campur tangan atau ikut berkalam atau ikut bersabda di dalam Al-Quran. Awalnya saya berhusnudzon berbaik sangka mungkin itu hanya kesalahan santri-santrinya saja. Mungkin itu hanya kesalahan teks yang dikopipaste. Saya memaklumi karena saya pun pernah merasakan menjadi santri. Bagaimana rasanya berbicara di hadapan orang banyak. Tadipun kita bisa saksikan si santri tersebut, si khotib tersebut, Membacakannya agak sedikit belibet. Mungkin karena saking geroginya, karena belum biasa. Akan tetapi ini bukan sebuah kesalahan yang wajar. Akan tetapi ini adalah salah satu ajaran daripada syekhnya penuk pesantrin Az-Zaitun. Na'udzubillah suman na'udzubillah mindalik. Kasian santri-santrinya dibikin sesat oleh Panji Gumilang. Kenapa saya berani mengatakan bahwasannya itu adalah salah satu ajaran daripada syekhnya. Ajaran daripada Panji Gumilang. Kita simak dan dengarkan dengan baik-baik bagaimana syekhnya penuk pesantrin Az-Zaitun ini menyampaikan, Mengatakan bahwasannya Al-Quran itu adalah sabda Rasulullah berikut dengan alasannya guys. Pikir. Merdeka. Pikirnya merdeka. Jangan cuplik. Kalau kita berpikir cuplik, Melangkah sedikit haram. Kesini beda. Kedepan sedikit keluar dari ajaran Rasul. Seperti pernah ketemu Rasulullah saja. Astagfirullah. Hadis Rasul itu dipilah-pilah oleh manusia. Masa ada hadis. Wah ini doif. Masya Allah. Kanjeng Nabi didoifkan. Oke guys, mengenai hadis saja, Pak Panji Gumilang ini sudah salah kaprah. Salah pemahamannya, salah pengertiannya. Jadi sebenarnya bukan hadis Rasulnya yang didoifkan. Akan tetapi para periwayat-periwayatnya, perawi-perawi hadisnya yang didoifkan. Bagaimana kita percaya kalau itu adalah hadis Rasulullah? Bagaimana kita percaya kalau itu adalah sabda Rasulullah? Kalau yang meriwayatkannya adalah pendusta. Jadi itulah yang menyebabkan hadis itu menjadi doif. Ya mungkin saja hadisnya adalah hadis sahih. Hadisnya adalah benar. Rasulullah SAW itu pernah berbicara demikian. Pernah bersabda demikian. Akan tetapi yang membawakan hadisnya, yang meriwayatkan hadisnya adalah seorang pendusta. Nah inilah yang menyebabkan hadis itu didoifkan. Nah jadi dari sini saja sudah gagal paham. Oh ini mutawatir, disepakati. Mutafakun alai. Jadi tertakluk kepada pendapat orang. Yang orang itu kita belum paham. Imam Bukhari ada di Rusia. Begitu jauh. Belum ada Aiti. Nah yang dikatakan hadis yang utuh itu. Ya hadis Rasulullah SAW yang diterakan. Di dalam Al-Qur'an. Astagfirullah. Lah yantiku. Anil hawa. In huwa. Illa wahyun yuha. Jadi nutuknya. Daripada Rasulullah SAW. Dhalika huwa Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an. Waqala Rasulullah. Fil-Qur'anil Karim. Mengapa Rasulullah? Rasulullah. Dapat wahyu dari. Gusti. Allah. Katanya Rasulullah SAW dapat wahyu daripada Allah SWT. Tetapi kenapa Al-Qur'an disebut sabda Rasulullah. Kan ngawur ini orang. Astagfirullah. Nazim. Jadi pantas saja santri-santrinya itu mengucapkan. Kola Rasulullah SAW. Fil-Qur'anil Karim. Saya kira itu hanya sebuah kesalahan saja gitu. Santrinya salah baca. Salah membaca teks yang di copy paste gitu. Ya wajar namanya santri gitu. Masih dalam tahap belajar. Dan ternyata. Setelah saya telusuri. Ternyata santrinya. Khutbahnya sama seperti itu. Bukan hanya satu orang dua orang. Yang berkhutbah. Yang membaca khutbah. Mengucapkan. Kola Rasulullah SAW. Fil-Qur'anil Karim. Kola Rasulullah SAW. Fil-Qur'anil Karim. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. Kola Rasulullah SAW. Fil-Qur'anil Karim. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. Kola Rasulullah SAW. Kola Rasulullah SAW. Karena pada zaman itu Rasulullah SAW dituduh oleh kaum kafir sebagai tukang sihir. Sebagai pendusta. Sebagai pembohong. Karena ayat-ayat yang selama ini dibaca oleh Rasulullah SAW itu bukanlah ucapan Allah. Bukanlah firman Allah. Melainkan ucapannya sendiri. Melainkan karangannya Rasulullah sendiri. Nah itulah salah satu penyebab kenapa Rasulullah SAW dibuat umi oleh Allah SWT. Untuk membandah tuduhan kaum kafir yang mengatakan ayat-ayat yang dibaca oleh Rasulullah. Atau Al-Qur'an yang dibaca Rasulullah itu adalah ucapannya sendiri. Bukanlah firman Allah. Padahal jelas Al-Qur'an itu murni 100% adalah firman Allah SWT. Kalaulah Al-Qur'an itu sabda Rasulullah atau rekayasa Rasulullah. Mungkin isinya adalah seputar tentang keluarga Rasulullah. Seputar tentang dirinya pribadi. Seputar tentang kehidupannya. Akan tetapi Al-Qur'an tidak demikian isinya. Melainkan kisah-kisah yang dimuat di dalam Al-Qur'an. Lebih banyak kisah Nabi Musa daripada kisah Rasulullah. Dan nama-nama surat di dalam Al-Qur'an pun tidak ada satu nama yang berasal daripada keluarga Rasulullah SAW. Contohnya di dalam Al-Qur'an ada surat Maryam. Kalau memang Al-Qur'an itu adalah sabda Rasulullah, rekayasa Rasulullah, buatan Rasulullah. Mungkin nama ibunya Rasulullah pun akan dicantumkan di dalam Al-Qur'an. Masa iya ibunya Nabi Isa saja ada di dalam Al-Qur'an. Masa ibunya Rasulullah tidak dicantumkan. Jadi jelas sekali Al-Qur'an itu murni firman Allah SWT. Tidak ada satupun ayat di dalam Al-Qur'an sabda Rasulullah SAW. Mungkin ini saja pembahasan kita di video kali ini. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Bilahi topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.